Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku kelas 2 yang hebat Ketemu lagi dengan istazah lulu Pada pembelajaran terakhir di tema 2 Subtema 3 yaitu pembelajaran ke-6 Ustazah berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja Nah untuk memulai pembelajaran kali ini Yuk kita baca bersama Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Semoga dengan bacaan doa tadi Kegiatan kita pada kali ini berjalan dengan lancar Oke yuk kita ikuti video sampai selesai ya anak-anak Masih ingatkah kamu dengan kebiasaan Benny? Ya, biasa bekerja sama dalam permainan Tentu kalian suka bermain juga bukan? Nah, permainan apa yang kamu sukai? Coba perhatikan dan amati gambar yang ada Ya, Benny suka bermain sepak bola bersama teman-temannya Perhatikan apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Benny di sekolahmu? Setiap permainan pasti ada tata tertib atau aturannya Aturan permainan satu dengan yang lain tentu berbeda Ayo kita cermati dan baca percakapan antara Benny dan Lani berikut Lani, apa saja tata tertib dalam permainan sepak bola? Jawab, Benny Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan Kemudian Lani bertanya Untuk apa? Benny menjawab Agar permainan berjalan dengan tertib Penonton juga harus tertib Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan Kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan Itu Anak-anak, setiap aturan atau tata tertib itu memiliki manfaat dan akibatnya Manfaat bagi yang hidup tertib adalah Satu, hidup lebih disiplin Yang kedua, hidup rapi dan bersih Ketiga, bisa bertanggung jawab Dan yang keempat, ramah pada orang lain Sedang akibat hidup tidak tertib Itu pasti akan mendapatkan sanksi Kalau sekali Kalau berkali-kali akan mendapatkan hukuman Dan yang ketiga Orang tuanya dipanggil ke sekolah Akhirnya orang tuanya jadi malu anak-anak Maka kita harus hidup tertib Apa yang kamu ketahui tentang sepak bola Coba kalian baca, bacaan di bawah ini Yang berjudul sepak bola Benny gemar bermain sepak bola Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang Pemain inti dan beberapa pemain cadangan Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya Dengan menendang bola ke gawang lawan Sepak bola dimainkan di lapangan rumput Yang berbentuk persegi panjang Tim yang mencetak gol paling banyak Pada akhir pertandingan adalah pemenangnya Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang Dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu Atau adu penalti Waset menggunakan peluit untuk memulai permainan Pelanggaran dan akhir permainan Dari bacaan di atas anak-anak Mungkin ada kata-kata yang belum kalian mengerti artinya Coba kita lihat, kita cari ya Tadi ada kata-kata tim Inti, gol, gawang, dan penalti Mungkin masih ada yang lain ya Kalian cari sendiri ya nanti Oke, tim apa ya maknanya Tim itu artinya kelompok atau regu Inti artinya paling pokok atau penting Gol Masuknya bola ke dalam gawang Gawang sendiri artinya Dua tiang yang berjaring Sebagai sasaran masuknya bola Dan penalti Artinya tendangan hukuman Karena pelanggaran Nah, itu anak-anak Mungkin ada yang belum kalian mengerti Silahkan dicari lagi Nah, dalam permainan sepak bola Alat yang dipakai adalah Antara lain peluit Ada bola, kartu Coba kita amati benda-benda tersebut Kemudian kalian sebutkan ciri-ciri Ketiga benda tersebut ya anak-anak Kemudian kalian kirim kepada Ustazah pengajar tematik kalian Masing-masing Dalam lomba sepak bola Jumlah pemain inti Ada 88 orang Ditanya Ada berapa tim Yang ikut lomba Nah, karena Dalam satu tim ada 11 Maka 88 Dibagi 11 Ada berapa Karena pembagian itu adalah Pengurangan berulang Maka kita Kurangkan 88 Dikurang 11 Dikurang 11 Dikurang 11 Sampai 0 Anak-anak Jadi disini ada Pengurangan 11 Sampai 8 kali Sehingga 88 Dibagi 11 Sama dengan 8 Karena 8 kali 11 Sama dengan 88 Disini ada fakta Perhatikan 11 Ini 88 Ini 8 Jadi 8 Dikali 11 Sama dengan 88 Atau 88 Dibagi 11 Sama dengan 8 Begitu Masih ingatkah Kalian Tentang Pembagian Yang bisa Diubah Dalam Perkalian Nah Pembagian itu Bisa kita Cari Hasilnya Dengan Mengubah Dalam Bentuk Perkalian Ini Contoh Soal Yang kita Akan Cari Tahu Jawabannya Dengan Mengubah Pembagian Tersebut Kedalam Perkalian Coba Kalian Lihat Soal Berikut Nah Yang kita Cari Ini Yang bawah Dulu Anak-anak Yaitu 27 Dibagi 9 Sama Dengan Titik-titik Karena Titik-titik Dikali Titik-titik Sama Dengan Titik-titik Nah Kita Cari Dulu Hasil Dari 27 Dibagi 9 Ya Nah Kita Ubah Dulu Anak-anak 27 Dibagi 9 Sama Dengan Titik-titik Menjadi Perkalian Nah Bentuknya Seperti ini Titik-titik Dikali 9 Sama Dengan 27 Nah Kita Cari Dulu Ya Anak-anak Perkaliannya 9 Perkalian 9 Dikali 1 Tidak Tidak Mungkin 27 Nah Kita Cari Dulu 2 Misalkan Ditubah Menjadi 2 2 Dikali 9 Sama Dengan 18 Nah Belum 27 Juga Nah Nah Sekarang Kita Ganti Kita Ganti 3 3 Kali 9 Sama Dengan 27 Nah Karena Sudah Ketemu Hasilnya Yaitu 3 Maka Kita Lihat Pembagian Di Atas Anak-anak Yaitu 27 Dibagi 9 Hasilnya Ditulis Disini 3 Karena 3 Dikali 9 Sama Dengan 27 Kita Tulis Di Atasnya Ya Anak-anak Dengan Pengurangan Karena Pembagian Itu Adalah Pengurangan Berulang Maka Penulisannya Pengurangan 9 Diulang 3 Kali Nah Demikian Anak-anak Pembelajaran Yang terakhir Di tema 2 Subtema 3 Semoga Allah Selalu Memudahkan Kalian Semuanya Dalam Memahami Ilmu-ilmunya Manjadda Wajadda Barang Siapa Yang Sungguh-sungguh Masti Akan Berhasil Sukron Kasiron Selalu Tetap Sholat 5 Waktu Belajar Mengaji Menghormati Kedua Orang tua Dan Hati-hati Dimanapun Kalian Berada Kita tutup Dengan Bacaan Hamdala Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Kedua Kedua Kedua